Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina walana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada Bagaimana kabar sahabatku semua Di pagi yang penuh berkah ini Pada kesempatan hari Senin Alhamdulillah kami dapat kembali menemani anda Dalam acara rutin kita di setiap hari Senin pagi Ya sahabat dari pukul 5.30 Sampai pukul 7 pagi Yaitu dalam acara belajar bareng Bersama Buya dan Umi Dan sahabatku yang dimuliakan Allah Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan Untuk di dalam segala Menyelesaikan segala urusan Dan menjadikan hari ini adalah hari penuh berkah Yang akan menjadikan dan kita awali dengan sesuatu yang baik Maka insya Allah Hari ini akan kita lalui dengan kebaikan juga Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan Dan ketuaatan kepada kita Dan semoga Allah memudahkan kita Untuk melakukan segala kebaikan yang akan menjadikan Allah ridho kepada kita semua sahabat Sahabatku yang dimuliakan Allah Masih banyak yang harus kita pelajari Dan masih banyak ilmu-ilmu yang masih belum kita faham ya sahabat ya Dan termasuk hal penting yang harus kita pelajari adalah Bagaimana kita mempersiapkan diri kita ini Untuk menghadapi yang namanya hari akhir Dan semua manusia akan menghadapi yang namanya kematian Sahabat tidak ada orang yang tidak akan mati Semuanya akan mati Dan ini adalah harus benar-benar kita fahami Dan akan tapi bukan hanya sekedar Kematian saja yang harus kita fahami Akan tapi setelah kematian akan ada kehidupan lagi Dan ini adalah kehidupan yang abadi yang tidak akan ada habis-habisnya sahabat Sehingga mempersiapkan kematian sendiri adalah tanda keimanan kita Dan orang yang cerdas adalah orang yang membesarkan dirinya Untuk kematian Karena hidup kita bukan di dunia Dunia itu adalah sembatan yang akan kita lewati Setelah itu kita akan masuk ke suatu tempat yang namanya akhirat Dan tidak akan ada batasnya disitu Baik sahabat yang dimulakan Allah Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Alam Barzah Dan juga pada pertemuan kemarin ya Pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang Tiupan trompet yang kedua Di saat manusia dibangkitkan oleh Allah SWT Dan pada kesempatan ini sahabat kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita Yaitu ketika manusia dibangkitkan Mereka akan digiring menuju suatu padang yang namanya padang mahsyar Dimana semua manusia akan dikumpulkan disitu dengan berbagai macam keadaannya Sesuai dengan amal-amalannya di dunia Dan Buya pada kesempatan hari ini akan menjelaskan kepada kita Semua gambaran tentang padang mahsyar itu seperti apa sahabat ya Dan ini adalah sesuatu yang pasti yang akan kita alami Ini adalah satu hal gaib yang harus kita imani Dan akan kita alami kelak sahabat Sehingga subhanallah kita ingin ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar Nanti kita dalam keadaan yang terbaik Masuk ke dalam rombongannya Nabi Muhammad SAW Semoga apa yang kita lakukan pembelajaran kita kali ini Insya Allah menjadi mukaddimah Akan menjadi suatu penghantar doa ya sahabat ya Agar kita insya Allah bisa mendapatkan keadaan yang terbaik Di saat kita berada di padang mahsyar nanti Baik sahabatku yang dimuliakan Allah SWT Sebelum kita mulai acara belajar bareng ini ya Kita akan bahas tentang masalah keadaan di padang mahsyar ini Umiya sebelumnya akan menyapa Buya Yahya Yang sudah hadir bersama Umi di studio Assalamualaikum Buya Bagaimana kabarnya Buya baik Alhamdulillah sehat Berkat doa Umi dan juga para pendengar semua Semoga Para pendengar dimanapun berada Senantiasa Dalam kemuliaan Senantiasa Diberi hidayah oleh Allah SWT Baik semoga ini disampaikan Buya tadi Dikabul oleh Allah SWT Baik sahabatku yang dimuliakan Allah Dari sudah sebagai mukuddimah Sudah kita sebutkan Bahwa kita akan membahas tentang masalah keadaan di padang mahsyar Buya Dan silakan untuk memberikan Mukuddimahnya Buya Sebagai penjelasan secara lebih rinci Tentang keadaan padang mahsyar yang sesungguhnya nanti seperti apa Buya Baik silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Amma ba'd Para pendengar dimanapun Berada Kita akan lanjutkan Renungan Renungan kita untuk mempertajem Keyakinan kita Memperkuat keyakinan kita Akan Hari akhir Agar kita semakin punya persiapan untuk Menghadapi hari akhir nanti Iman Alhamdulillah sudah ada Kita semua mengimani akan adanya hari Akhir Yang dimulai dari kematian kita sendiri Sampai nanti dibangkitkan Akan tetapi kita untuk mengetahui rincian-rinciannya Seperti yang di Isyaratkan oleh Nabi adalah sangat penting Pertama dari ungkapan Riwayat dari Nabi itu sendiri ada nurnya Ada cahaya Yang bisa memperkuat keimanan kita Menjadi terang hati kita Lebih dari itu Akal kita Semakin kita sering mendengar cerita-cerita yang semacam itu Maka juga ika Akal Akan membawa Menghantarkan Ke hati kita Keyakinan itu sendiri Jadi dari akal yang sering Terbiasa mendengar kisah-kisah hari kiamat Mahsyar dan seterusnya Secara otomatis direkam Dan itu akan Dirasakan oleh hati sebagai sesuatu Tambahan dari keyakinan yang sudah ada Maka kita lanjutkan Kita kemarin sudah Bagaimana setelah ditiupkan trompet yang kedua Trompet yang pertama Di saat ditiupkan Waktu itu adalah Akan dimatikan lah Bangun bumi semuanya Tidak ada yang tertinggal Satu orang pun Dan yang mendengarkan Tiupan trompet yang pertama ini adalah Hamba-hamba Allah yang dolim Yang dibikin kaget Terkejut dengan Tiupan trompet tersebut Adapun ahli iman Sudah ditiupkan angin sejuk Biarpun mereka tinggal di dalam gua Maka angin itu akan masuk Kemudian Di saat tercium Di saat Merasakan angin tersebut Mereka akan mati Dia langsung meninggal dunia Dan ini termasuk juga untuk Binatang dan sebagainya itu Semuanya akan diselesaikan saat itu Pada teupan trompet itu Kalau ada binatang Karena waktu itu ada Yang terakhir dimatikan Yang terakhir itu adalah Ada seorang yang membawa Binatangnya Jadi kalau binatang tidak dihitung Seperti manusia Manusia ahli iman Seperti itu beda Karena ternyata yang terakhir itu nanti adalah Orang yang memelatikukan perjalanan Membawa binatang Kembalaannya Artinya ada binatang kebalaannya Yang masih hidup Jadi baik Inilah ini Jadi binatang-binatang Akan bersama teupan yang terakhir Yang pertama tadi Akan dihabiskan semua Makhluk Penghuni dunia ini Dan setelah itu Baru akan masuki trompet yang kedua Dibangkitkanlah Ditiupkan niat trompet yang kedua Setelah ditiupkan trompet yang kedua Mereka akan mengalami Suatu-suatu yang dahsat Imam Al-Qurthubi menjelaskan Bahwa Di dalam tiupan trompet yang kedua itu Memulai Ini hari yang dahsat Hari yang disebut oleh Allah Sehari itu seperti seribu tahun Jadi hari sehari seperti seribu tahun Ada sebagian orang-orang yang Memang bukan ahli Membingung-bingung dengan ungkapan semacam ini Bagaimana sehari seperti seribu tahun Ini ungkapan apa di dalam Al-Quran Mereka memikir Dengan akalnya Dan mengukur dengan kekuatannya Ya lupa bahwa Ini orang-orang orientalis Atau orang-orang yang Meyakini Al-Quran Dan tidak beriman kepada Allah Ya lupa bahwasannya Ini yang berfirman adalah Yang menciptakan waktu Yang mengatur sebanyak Yang menciptakan waktu Tidak susah bagi Allah Untuk membuat semacam itu Ini harus kita yakini Menunjukkan begitu Dahsatnya mengerikannya Kalau seandainya Diseksa Apa terseksa Dipandang masa Lima ratus tahun Terus bagaimana keadaan Sehari saja seperti itu Itu agar dirasakan Maksudnya agar semakin Diakini oleh hamba-hamba Yang beriman ini Bahwasannya saat itu Sangat mengerikan Dahsyat Kalau seandainya orang Dihukum tiga hari saja Di dunia ini Kira-kira jam itu Kayak tidak berkira Lama sekali Bagaimana ini Betul-betul lama Jadi betul dari sini saja Mestinya berfikir Dahsat mengerikan Itu hari Kemudian setelah itu baru Maka Setelah tiupan yang kedua Itulah Saat-saat Manusia dibangkitkan Semuanya Dan manusia dibangkitkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu dalam Keadaan mereka Tidak pakai baju Tidak pakai sandal Sampai dikatakan Dalam keadaan Ia tidak berakhitan Semuanya Berkumpul Dalam keadaan Tunduk patuh Semuanya Termasuk Iblis yang biasanya Membangkang pun Saat itu pun tampak Seperti itu Subhanallah Setelah itu Baru Setelah manusia berkumpul Imam Al-Qurtubi Menjelaskan Nanti baru merasakan Sesuatu Dimulai dari Ada bintang ke bintang Jatuh Ada bermacam-macam Kemudian disaksikan Ada kempak Ada ini Itu akan diperasakan Memang ada sebagian Mengatakan bahwasannya Kiamat itu akan dirasakan Sebelum pembangkitan ini Cuman ada sebagian Imam Al-Qurtubi Menyebutkan Bahwasannya Disaat inilah Mereka akan Merasakan Seperti Faitan syaqot Sama'u Fakhanat Wartatan Tentian Jadi bahwasannya Yang namanya Langit nanti Disaat terbelah Kemudian bumi Berhambur-hambur Apa gunung Seperti Kapas Kapas yang Berterbang Itu dirasakan Jadi itu adalah Mengerikan betul Saat itu Baik Ada yang mengatakan Bahwasannya Kejadian ini adalah Sebelum tiupan yang kedua Yang jelas Kejadian ini harus ada Dan orang menyaksikan itu Menyaksikan Dan mereka menyaksikan Dengan rasa takut Yang luar biasa Kedua dibagi Ehli iman Memang dijaga oleh Allah SWT Para nabi Tapi semua makhluk Akan menyaksikan itu semua Dan merasakan Hanya bedanya nanti Tidak akan dirasakan Sebagai sesuatu yang berat Bagi orang yang ahli iman Maka nanti akan disebutkan Siapa yang mendapatkan Kemudahan-kemudahan Orang yang Mencintai Saling mencintai Karena Allah Dan seterusnya Itu akan mendapatkan Kemudahan disitu Seperti yang disabdakan Nabi SAW Di saat orang pada kepanasan Kena terikmat hari Ada tujuh orang Yang mendapatkan payung Allah Di saat tidak ada payung lagi Selain Payung Allah SWT Baik Setelah itu Akan dibangkitkan Manusia bermacam-macam Dan semuanya dibangkitkan Ya Dibangkitkan Dan tidak ada yang tertinggal Semua binatang yang ada Dibangkitkan kembali Sampai binatang Binatang juga terlalu Akan kami giring Tidak ada yang tertinggal Satu orang pun Tidak ada yang tertinggal Jadi ini adalah Hamparan yang luas Ada pun Ada Dikatakan juga Bahwa penggiringan itu Ada dua kali Lepas itu sebelum Ditiupkan Apa Ditiupkan Trompet yang keduanya Sebelum tiupan pertama Itu memang digiring Ke artis syam Ada mengatakan Bumi syam itu adalah Penggiringan yang pertama Artinya dikumpulkan yang pertama Sebelum penggiringan Semua makhluk Tapi ini kita bicara tentang Penggiringan semua makhluk Dalam hal ini Khilaf tentang kerinciannya Yang jelas kejadian itu ada Apakah sebelum atau setelahnya itu Tidak penting Yang jelas itu terjadi Dan kita akan merasakan Kalau tidak punya iman Iman akan tersiksa saat itu Apakah nanti termasuk Yang dikiring itu juga termasuk Golongan para malaikat ya Semuanya akan dikiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Termasuk malaikat-malaikat Nanti syetan-syetan semuanya Itu ya Disebutkan seperti itu Cuma bedanya Yang patuh Yang di dunia adalah Merasa takut kepada Allah Maka saat itu tidak ada Takut Tidak ada rasa takut lagi kepada Allah Yang di dunia Merasa aman dari Seksa Allah Maka akan ketakutan saat ini Seperti yang diperbankan oleh Allah Ya Jadi ini Dibangkitkan kemudian Binatang-binatang semuanya Dibangkitkan Ya Dan kadernya itu adalah Itu tadi disebutkan Bahasanya Disebutkan dalam Al-Quran Miktarul Hamsina Al-Fsanah 20 ribu 50 ribu tahun Tapi kemudian Jika disebut oleh Rasulullah S.A.W Bahasanya Bagi ahli iman itu Dirasakan seperti antara Duhur dengan Asar Ya Akhirnya Subhanallah Dan merasakan semuanya kejadian Akan tapi singkat Tidak tersiksa maksudnya itu Tidak tersiksa Dan benar-benar seperti itu Tidak merasa takut Tapi bagi yang lainnya Akan tersiksa Sesuai dengan kadar kemaksiatannya Itu akan semakin tersiksa Ya Sehingga yang namanya Hari-hari yang dahsat itu Menjadikan lupa dia Apa yang mereka nikmati dulu Di dunia Sudah tidak ada lagi Sudah tidak ada Kenikmatan yang dirasakan Di dunia lagi Sudah Karena alamnya sudah beda Semuanya capek Semua capek Dan setelah itu Macem-macem Orang hidup Itu Jadi gini ya Penggiringan itu ada dua Dua-dua kali Pertama Penggiringan manusia Manusia yang hidup Nah Yang masih hidup Dikiring yang pertama Ya Sampai di hadis yang diletakan oleh Imam Muslim juga Adanya api Dari arah aden Jadi api itu akan Menggiring mereka secara otomatis Jadi orang itu nanti Akan digiring secara otomatis Ke satu tempat Dikiliputi oleh api Tapi itu ma'ahum Tapi api itu harus bersama mereka Ida batu Kalau mereka tidur Mereka juga Ngiring Sampai mereka Dikiring ke satu tempat Yang disebutkan di Arti Syam Di negeri Syam itu Tak tahu Dacara ini gimana Allah Allah maha tahu Tentang ini semuanya Jelas di hadis Seperti apa Hanya digiring setelah itu Nah itu sebelum Di depan yang pertama Itu terseksa Orang seperti itu Tapi ahli iman Kemudian sudah disebutkan Ahli iman tidak merasakan Cerih payah Yang kesusahan Makanya Menjadi ahli iman saat ini Terus apa kita tahu Tentang ini semuanya Agar kita semakin iman Biar tidak menjadi seperti itu Jangan lalu berkata Yang penting aku iman Tidak tahu Tidak usah tahu Tidak apa-apa Karena kita tidak tahu Kurang iman nanti Kalau kurang iman Bisa saja tidak mengimani Akhirnya menjadi yang tersiksa Saat itu Kemudian setelah itu Meninggal dunia Baru nanti ditiup Trompet yang kedua Dibangkitkan Orang mati Yang dibangkitkan kembali Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya Hari dikumpulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semua orang menyaksikan kejadian Tidak ada yang tertinggal Satu orang pun Cuman bedanya tadi apa Al-iman dibayungi oleh Allah Ada yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang terdahulu Dan yang akan datang Semuanya Akan dikumpulkan di saat Yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu apa itu Di barang masyar di hari kiamat Dan gambaran manusia pada waktu itu Seperti ketika Rasulullah Ada seorang nenek yang bertanya pada Rasulullah Tentang apakah nanti bisa masuk surga Nanti di surga tidak ada nenek-nenek Apakah perubahan bentuk Sehingga dari tua menjadi muda Atau dari yang bayi menjadi dewasa Ini semua sudah dimulai ketika di padang masyar Itu di surga nanti Di surga Di sini amal Jadi ketika penggiringan Itu bayi dan semua Sesuai dengan amalnya Sesuai dengan amalnya Kalau sesuai dengan amalnya Jadi sesuai dengan amalnya Dulu saat ini Sehingga ada yang kepalanya begini Nanti disebutkan Dan mengerikan orang Binatang-binatang pun akhirnya juga digiring semuanya Gambaran bayi yang baru lahir juga Yang baru meninggal Semuanya akan digiring Dan kemudian nanti Bermacam-macam Binatang-binatang Mereka seperti kita Akan digiring oleh Allah SWT Kemudian nanti ada Akan kita bicarakan insya Allah Pada pertemuan khusus nanti Tentang syafa'at udhma Syafa'atnya Rasulullah Ada syafa'at khosya Ada syafa'at udhma Adalah syafa'at yang memang akan dirasakan Oleh semua penghuni masyar Bukan saja umat Nabi Muhammad saja Ada syafa'at syafa'at khusus Nah ini kita pengen syafa'at khusus Kalau syafa'at udhma itu Akan dirasakan oleh semua orang di padang masyar Sehingga Mereka semakin Terkagum-kagum dengan Rasulullah SAW Memang begitu Allah buat Allah buat Di saat Nabi Muhammad SAW Memberikan syafa'at kepada Ahli masyar Sehingga biarpun Sesaat itu mereka merasakan Sesuatu yang nyaman Jadi semua akan memandang Kepada Nabi Dan saat itu bersyukur Kepada Rasulullah SAW Lain nanti syafa'at khusus Insya Allah kita bahas Syafa'at khusus Kekhususan untuk umat-umat Yang berpilih dari Dari umat Nabi Muhammad SAW Tadi Bu ya Katakan bahwa Pada waktu Peniupan rompet Penggiringan yang kedua Yaitu mereka akan digiring Untuk penghisaban Bu ya Dan disitu dikatakan Bahwa binatang juga Termasuk yang akan digiring Apa yang akan mereka hisap Bu ya Karena binatang Dan bayi Mereka yang pernah mematuk itu saja Mereka yang pernah Nudolim binatang yang lainnya Akan di Tapi bukan sebuah hukuman Tapi bagi mereka Sudah selesai kisahnya setelah itu Jadi tidak ada Pembalasan apa-apa Memang disebutkan bahwasannya Sampai Dik sampai jago Yang mematuk itu Nanti akan mematuk Dibatuk saat itu Pembalasan Semuanya Apalagi dari bangsa manusia Yang berakal Ya Akan tapi ingat Bahasanya ahli iman Jangan khawatir Allah menyebutkan La yahzunuhumul faza'ul akbar Dalam surat Ambiak 103 La yahzunuhum Tidak akan menjadikan mereka Takut berduka Al faza'ul akbar Hari yang dahsyat itu Hari besar Hari yang akung Hari yang luar biasa itu Yang dijanjikan oleh Allah Kebandamu Keni'matan Yang dijanjikan oleh Allah Aku rasakan oleh saat ini Allah Yang di dunia itu Mengatakan Yang di dunia itu Takut hari itu Hari yang membuat orang Bada ketakutan Bada nyesel Bada mukanya Bada Berubah Kalau di dunia ini Merasa takut Nanti di Di akhirat tidak akan takut Sampai dikatakan nanti Akhirnya dijaga oleh Allah Dalam surat Al-Insan Dijaga oleh Allah Orang yang di dunia Punya iman Akan dijaga Di hari itu Mereka tidak lagi merasakan Hari Hari yang mengerikan itu Ada pun orang khufar Masya Allah Orang kafir Dan kemana Dikiran di badan Mahsyar Tidak bisa melihat InsyaAllah Diinjak-injak Di ini Masa segala macam Dan kemana mereka Tapi jalannya pasti Ma'wahum Jahannam Dia menuju ke neraka Tidak melihat Tidak ini Tapi pastikan neraka Subhanallah Mereka akan digiring Ke neraka Jahannam Orang-orang Mujrim Penjahat-penjahat ini Dan mengisyaratkan Ahli iman Masuk di sini nanti Ahli iman Yang banyak Maksiatnya di dunia Mereka akan digiring Ke neraka Jadi penggiring Yang di padang Mahsyar nanti Pasti jalan mereka Biarpun tidak dikoordinir Itu mengarah Yang ahli neraka Mereka masuk Mereka Nasukul mujrimi Na'ila jahannam Wirda Akan kami giring Orang-orang yang Mujrim Jahat-jahat itu Ke neraka jahannam Wirda dikatakan Lebara Mufasir Dalam keadaan Haus Haus-hausnya Haus sekali Dan Subhanallah Ini adalah Hari-hari yang Sangat mengerikan Mereka Tapi kita harus Tahu bahasanya Ada Hal-hal yang menjadikan Kita mendapatkan Keringanan Di saat itu Yang jelas Sangat mengerikan Dikambarkan ada orang Yang berenang Di atas darah Ada yang Masya Allah Jakik Ada yang berjalan Dengan lututnya Ada yang berjalan Kepalanya di bawah Diinjak-injak Sama yang lain Subhanallah Sesuai dengan Kemahsyat Yang mereka lakukan Nanti Insya Allah Dosa-dosa Dosa-dosa Menjadikan orang Tersiksa Sebenarnya Hampir semua dosa Tapi ada dosa-dosa Khusus yang Menjadikan orang Betul-betul Terhinakan di Padang Masyar Nanti Dan pun Amal-amal yang Meringatkan orang Di Padang Masyar Banyak sekali Seperti yang disabdakan Imam Nawawi Meriwetkan dalam Satu hadis Lihat Allah akan Berikan payung Bukan saja payung Artinya perlindungan Penjagaan Di hari tidak ada Penjagaan lagi Cari penjagaan Allah Allah Imam Adil Pemuda yang Tumbuh Dalam ibadah Imam Adil Ini masuk Pemimpin ya Imam Adil Pemimpin besar Atau pemimpin kecil Yang selalu berbuat adil Termasuk Ketapa Baladesa Termasuk Seorang bapak Kepada anak-anaknya Keluarga itu Adil InsyaAllah Jadi akan mendapatkan Payung Di saat tidak ada Payung lagi Cuma para Surah hadis Lebih menekankan Kepada Imam Adil Pemimpin besar Kemudian Syabun Anak muda Yang hidup Di dalam ibadah Kepada Allah Mulai dari kecil Hidup Besar Ada orang Hidup lingkungan Mulia SubhanAllah Ini adalah Pilihan dari Allah Gak bisa Di Akhirnya Semuanya hanya Berencana akan Tapi tidak semua Dimudahkan untuk Besar tumbuh Di dalam lingkungan Baik ada orang Mulai kecil hidup Di lembaga Keagamaan Kenal agama Diajari sujud Dan seterusnya Hingga mati Dalam keadaan Seperti itu Itu yang mendapatkan Payung di saat Tidak ada payung lagi Selain payung Allah Orang yang hatinya Terikat dengan masjid Hanya laki-laki Maksudnya 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 Bukan laki-laki Semua Seseorang yang Hatinya terikat Dengan masjid Jadi artinya Urusan sholat Dia peduli Bahkan dikatakan Lagi Artinya apa Yang dipikirkan Adalah hanya Untuk agama saja Mungkin dia adalah Bekerja di lapangan Saat mencari uang Mungkin seeseorang Bekerja keras Akan tapi Yang dipikirkan adalah apa Bagaimana pesantren Bagaimana pondok Bagaimana Masjid Itu yang dipikirkan Hatinya di situ Kolbu Tidak mengatakan Jasad tuh Bukan badannya Mungkin hatinya di luar Karena dia ada kesibukan Untuk mencari nafakan Jasadnya di luar Karena mencari nafakan Tapi hatinya terus Aku ingin ke tempat itu Aku ingin ke masjid Aku ingin ke pesantren Sehingga betul Di saat berjuang Menjadi orang kaya raya Dia yang dipikirkan Bagaimana hartanya untuk Untuk agama Untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Orang yang saling mencintai Karena Allah Dan seterusnya Hadis Ada perempuan Dalam keadaan Diajak zina oleh perempuan Yang cantik jelita Seorang laki-laki Diajak berzina oleh seorang cantik Akan tapi dia mengelak Karena takut kepada Allah Allah Bukan menggoda Sekarang malah menggoda Gimana Akan tersiksa Akan terhindakan Di padang masyarakat Ini seorang laki-laki Dalam keadaan dia punya syahwat Dia normal Dalam keadaan sepi Sendiri Tidak ada lagi Yang melihatnya Kesempatan Diajak berzina oleh seorang perempuan Yang cantik jelita Punya pangkat Anggap saja Na'udhubillah Seorang artis tercantik Apakah kecantikan pada artis Belum Itu kan kelas-kelasnya seperti itu Tapi kalau orang soleh Pasti orang yang soleh Saya anggap saja Ada seorang laki-laki Yang dia dalam keadaan Ingin melakukan hubungan Tapi kemudian di saat itu Di hadapannya Ada seorang wanita Yang sangat cantik Sehat Cantik Menawarkan diri Menawarkan diri Mengajaknya Tapi dia mengatakan Aku takut kepada Allah Subhanallah Bagaimana kalau orang menggoda Menjelumuskan seorang wanita Untuk masuk dalam perzinaan Di sini bukan saja Laki-laki Juga wanita Wanita ini Dalam keadaan Dia juga butuh Kepada urusan yang semacam ini Tapi bisa menahan Kemudian apa Ada seorang laki-laki Yang menurut dia Bisa memuaskan Menyenangkannya Dengan kekayaannya Dengan kegantengannya Dan ini Tapi dia berkata Aku takut kepada Allah Ini wanita yang mendapatkan Bayung di atas Di saat tidak ada bayung lagi Selain bayung Akan tapi wanita yang menjerumuskan Menggoda laki-laki agar masuk bab zina Dia akan terhinakan di sini Dengan sehinahinanya Dia akan terhinakan dengan sehinahinanya Dan nanti akan ketahuan itu semuanya di badang masyar Akan dibangkitkan di badang masyar Dan semua orang akan melihat Seperti yang makan zina Seperti orang yang kesorupan Seperti orang yang Minum-minuman keras perutnya Sebesar Itu akan ketahuan semua Sang pezina Orang pada merasa Busuk baunya dari keluar dari Macem-macem Jadi ini mengerikan sekali Di saat itu Ini belum seksa di dalam Neraka Belum Baik Jadi orangnya Jadi antara orang-orang yang Akan mendapatkan Kemudahan keringan nanti Di badang masyar nanti Itu tadi Kemudian yang berikutnya Tujuh di antaranya Salah satu di antaranya adalah Orang yang biasa bersedekah Dengan turus Kalau bersedekah tangan kanannya Tangan kirinya gak tahu Maksudnya Tidak senang Ombar Cerita tentang sedekah yang ia lakukan Iya Karena itu lebih dekat kepada Keikhlasan Kemudian yang terakhir Orang yang bisa Menitikkan air matanya Di tengah malam Atau di saat sendirian Bukan menangis Di depan orang Laki-laki Yang menyebut Nama Allah berfikir Akhirnya subur hatinya Dengan rasa takut Hingga Bercucuran air mata Karena takut kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu Itu di antaranya hal-hal Yang menjadikan apa Orang akan diriankan Belum keseluruhan Ini ada sebagian dari Hadis yang tujuh Banyak lagi di antaranya Nanti mungkin kita tambah Satu misalnya Seorang Al-ladhi yungdir al-muqsir Orang yang memberi Kemudahan tempo Bagi orang yang punya hutang Atau membebaskannya Subhanallah Membebaskan hutang Yang orang yang kesempitan Mungkin Anda Punya uang Dibinjam oleh saudara Atau tetangga Akan tapi Di waktu yang sudah Ditentukan tetangga Tidak bisa membayarnya Lalu Anda beri kesempatan Tidak apa-apa Bayar sesuka hatimu Kapan saja Kalau sudah punya Uang Maka ini menjadikan sebab Mendapatkan keringanan Nanti di Di padang masyar Atau membebaskannya Sampai diatakan Sabdakan oleh Nabi Salat Salam Dalam hatis yang diteritakan Ibang Muslim dan Ibang Ahmad Barang siapa yang memberi tempo Tanpa ada ribanya loh ya Barang siapa memberikan tempo Menolong maksudnya Kepada Maksir Orang yang Orang yang butuh Orang yang fakir Orang yang berhutang Tapi Kesusahan untuk membayarnya Atau membebaskannya Allah akan berikan Perlindungan nanti Di hari kiamat Dalam berat Barang siapa yang melapangkan Kepada orang yang pinjam Kepadanya Meringankan Tidak membebankan Sudahlah Seenaknya kamu mencicir Seamampu-mampumu Atau Membebaskannya Di bawah naungan ars Allah di hari kiamat Sekarang bayangkan Bagaimana jika orang Sebaliknya seperti ini Sudah tidak bisa bayar Ditambah lagi Suruh Nambah Sudah kerepotan Nambah lagi Ribak Itu musibah Kayak begitu tuh Dia akan betul-betul Terhinakan di akhiran nanti Jadi orang yang Mempersulit Orang yang pinjam uang Artinya Sudah pinjam uang Sudah kesusahan Malah suruh Bunganya lagi Makanya orang yang Meribakan harta ini Benar-benar akan Sengsara di Di akhirat Di badan masyarakat Subhanallah Sampai katakan Layakumu Illakamayak Innal ladhina Yakulurriba Layakumu Illakamayakumuna Illakamayakumulladhi Yatakhabbatuhu Syaitonu Minnal Masih Jadi mereka Tidak akan berdiri Kecuali seperti orang yang Kerasukan gitu ya Kerasukan itu Jadi betul-betul Ini maka Maka dari itu Kebalikannya Orang yang Memberikan kelapangan Memberikan kelapangan Subhanallah Pertama memberikan pinjaman itu sendiri Karena menolong Kemuliaan Setelah itulah Kok dia mendapatkan kesusahan Kemudian diberi Kesempatan Gak apa-apa Kalau bulan ini Kamu tidak bisa bayar Bayarlah di bulan berikutnya Atau Membebaskannya Masya Allah Nah ini adalah Satu kemuliaan Kemuliaan yang Yang luar biasa Menjadikan sebab apa Akan diringankannya Nanti Di Padang Masyar Ini saja Masih banyak hal yang lainnya Dan juga nanti ada Kita sebutkan beberapa hal Yang menjadikan orang Tersiksa di Padang Masyar Ya Bu Ya Baik Subhanallah Luar biasa sekali Sahabatnya penjelasan Disampaikan oleh Bu Ya Semoga Apa yang tadi Bu Ya sampaikan Ini Bisa menjadi motivasi Bagi kita semua ya Sahabatnya Untuk memperbanyak amal Dengan apa yang tadi Derembarkan Yaitu Termasuk ke dalam Kelompok-kelompok Yang akan mendapat Perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Hanya amal kita Yang akan menjadi Penyelamat kita Di akhirat Baik sahabat Kami mulakan Allah Tentunya sudah banyak Yang ingin bertanya langsung Kepada Bu Ya Anda bisa bertanya Melalui 4.3 media komunikasi kami Anda bisa bertanya Di 0.231.252.2549 Atau di SMS kami Di 0.8132.146.1079 Atau Anda juga bisa Menggunakan Yahoo Messenger Radio KU Dan FB Radio KU Sahabatnya Dan sebelumnya Kami ucapkan Terima kasih kepada Radio Radio Merilai Acara ini Kami ucapkan terima kasih Kepada Radio Samara 96.2 FM Tulung Agung Radio KU 104.8 FM Kuningan Radio Azam 103.5 FM Karimun Kepulauan Rio Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur Radio Madinatus Salam 90.9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan Radio MBS 107.7 FM Gresik Radio MBS 107.9 FM Blitara Radio Wadi Sukabumi Semedang Radio Streaming Alif Lampung Radio Panwa 103.8 FM Pahu Wato Gorontalo Dan juga radio-radio lain Yang telah Berbagi Yang telah ikut Merilai acara ini Tapi belum Konfirmasikan kepada kami Kami ucapkan terima kasih Karena Anda telah ikut Menyebarkan dakwah kami Semoga Allah membalas Dan berikan kemudahan Kepada Anda semua Dan balas dengan Sebaik-baiknya balasan Baik sahabat Yang dimuliakan Allah Kita akan break dulu Sebentar dan kami akan kembali Jangan beranjak kemana-mana Siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda Untuk ditanyakan kepada Buya langsung Baik Radio-radio Inspirasi Spirit Hati 92,9 FM Cerebon Radio-radio Inspirasi Spirit Hati Sahabat ya Dan Anda masih berada Di ajangnya Belajar bareng bersama Buya dan Umi Dan tema kita kali ini Sahabat adalah Keadaan di Padang Masyar Yang tadi sudah Buya jelaskan Dan digambarkan Seperti apa ya Sahabat ya Dan juga tadi Buya sudah menjelaskan Amalan-amalan Apa sih Yang insya Allah Akan bisa menaungi kita Ketika kita Kita dikumpulkan Di Padang Masyar Yang akan meringankan Hisap-hisap Yang akan meringankan Kejadian-kejadian Yang sangat dasyat Yang akan kita alami Pada saat itu Sahabat Dan subhanallah Itu tadi masih belum seluruh Sahabat ya Masih banyak lagi Ini adalah gambaran kecil Tadi adalah tujuh kelompok Dan juga ditambah dengan orang Yang membebaskan hutang Tadi ya sahabat ya Masih ada banyak lagi Dan insya Allah Pada pertemuan berikutnya Juga Buya akan menggambarkan Amalan-amalan jelek Apa sih Yang bisa menjadikan Suatu hal yang Sangat menyulitkan Kelak bagi kita Ketika kita dikumpulkan Di Padang Masyar Itu insya Allah Pada pertemuan berikutnya Kita akan mempelajari bersama Dengan tujuan Agar kita bisa Menghindari Dari segala kemaksiatan tersebut Sahabat ya Baik sahabat Kami buka kesempatan Kepada sahabat semua Yang ingin bertanya Langsung di 0231 252 2549 Atau di Vsms Di 081321 461079 Atau melalui FB Radioku Dan Yahoo Messenger Radioku Sahabat ya Baik Kami angkat telpon pertama Sudah bergabung bersama kami Di studio Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kita bersolat Terlebih dahulu Ibu Allah mahasillahi wa sallam Wa ala alih wa sahbih Baik Dengan ibu Anna Di sumber ya Dengan hamba Allah Dengan hamba Allah Baik Silahkan Silahkan kepada Ibu Atau langsung bertanya Kepada Bu ya Assalamualaikum Bu ya Umi Semoga diri Amin Ini Bu ya Maaf Tanya di luar temanya Saya itu punya Saudara 5 Dan saya mengurusi Ibu Sepuk Dan sudah pikun Dan suka gak tidur Kadang-kadang 2 hari 3 hari Suka ngobrol-gobrol Dan suka Ngomong yang jelek Emosinya gede juga Sedangkan saya sama suami Saya sama suami kan Kerjanya Selesainya kan Malam itu Jam 10, jam 11 Sedangkan ibu sebut Kadang-kadang Sudah sadar 2 hari, 3 hari Nanti mulai lagi kayak gitu Apa namanya Yang pengen saya Supaya Ini saudara-saudaranya Ingin Menggantikan Malamnya aja Tapi saudara-saudara Saya pada Gak mau Gak mau Dan Malamnya juga Pada Gak mau Jadi yang saya Jadi ada Rasa jengkel gitu ya Ada rasa jengkel gitu Sama saudara-saudara Dan Karena Saya gak enak sama suami Dan Kasian sama suami gitu ya Jadi rasa jengkelnya tuh Kadang-kadang tuh muncul gitu Ya Sama saudara-saudara tuh Ya baik Ditanyakan gimana Ya Apa Menghilangkan Menghilangkan Rasa Tidak nyaman Tapi jengkelnya itu kadang-kadang muncul Ya ya Kalau lagi Apa namanya Kalau lagi Kumak gitu Ya 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 Kadang-kadang rasa jengkelnya muncul Dan Baik Baik Saya kadang-kadang Sama suami Sudah lah Kalau misalkan Ibu sepuh itu Lagi Kumak Sudah jangan Apa namanya Jangan Telepon-telepon lagi Itu dateng gitu lah Ya 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 ikhlasnya Aja gitu Kadang-kadang tuh Jengkelnya tuh Masih ada Iya baik Ibu Baik Terima kasih Jadi bagaimana Rasa menghilangkan Jengkelnya itu Baik Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Baik bisa dipahami Silahkan gue untuk langsung Dijawab pertanyaan Tadi dari hamba Allah Tadi gue Baik Masya Allah Subhanallah Ibu Alhamdulillah Jika Ibu itu Diberi oleh Allah Kesempatannya Untuk mengabdi Kepada Ibunda Tidak semua orang Itu artinya Allah mengiring Segala kebaikan Kepada ibu Ibu bersyukur Dan berapa lama Si ibu meripatkan kita Dan berapa lama Kita merepotkan Ibu kita Artinya saat ini Ibu bersyukur Kemudian Keinginan Kemauan Mengabdi kepada ibu Sendiri Nikmat yang lain lagi Yang kasihan itu Saudara-saudara ibu Tidak diberi keinginan Untuk mengabdi kepada ibu Tidak tahu masa depannya Seperti apa itu nanti Dan tidak bisa ditolong Orang-orang yang tidak punya hati Kepada ibundanya Tidak bisa ditolong Apapun Makanya kasihan mereka Jadi ibu syukuri Dan doakan saja Ibu syukuri nikmat besar Ibu akan menuai kebahagiaan nanti Apalagi suami juga dengan sukarela Hilangkan kejengkelan Takut kejengkelan ibu nanti Menjadi tidak ikhlas Dan menjadi tidak diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Semampu ibu Jadi ibu tidak akan dimari oleh Allah Jika ibu Kurang di dalam layan ibu Karena ibu tidak mampu Misalnya jam-jam yang Ibu anda minta pertolongan terlalu Ibu tidak bisa Karena ibu punya kesibukan lain Yang tidak bisa ditinggalkan Ibu tidak dosa Tapi di saat ibu di rumah Dan bisa Wajib melayani Dan itu kemuliaan yang luar biasa Itu saja yang perlu ibu yakin Jangan dianggap sebagai beban ya Udah jangan Memang ibu barangkali Jengkelnya itu Oh sama-sama anak Kok gak mau Ya biar Kasian dia Doain saja Jadi anak-anaknya Saudara-saudari ibu Yang tidak berkesempatan Mengabdi Itu kasian dia Itu hatinya tidak nyambung Dan tidak bisa ditolong Loh Pak lihat Itu namanya bentuk keterakaan Yang halus Keterakaan bukan sekedar Mencaci Mengolok Tidak Tapi tidak ada kerinduan Tidak ada keinginan Tidak ada kemauan Untuk mengabdi kepada ibu Itu adalah Satu bentuk keterakaan Yang halus Dan ketahui lah Tidak Tidak ada yang bisa menolong Tidak ada yang bisa menolong Jadi doakan ibu ya Didoakan Semoga Allah S.W.T Memberikan kepada Ibu Saudara-saudara Hidayah Hidayah Dan agar Bisa Bisa punya keinginan Untuk mengabdi Untuk mengabdi Dan ibu tingkatkan Jangan khawatir Semampu ibu Artinya selagi ibu Wadah waktu kosong Ibu Diwadah ibu Di saat ibu harus bekerja Sudah Direncanakan Tapi kita tahu Di saat ibu pikun Dan sebagainya Itu lebih Jangan sampai Dimarah-marahi Namanya pikun Apalagi tadi katanya Jika punya anak Mungkin bisa dilatih juga Anak untuk ikut menjaga Agar menjadi semakin mulia Mengabdi kepada Nenek Dan itu nanti kebaikan Kembali kepada anda Jadi kalau anda Melidik anak anda Untuk berbuat baik Kepada neneknya Artinya itu bagian Daripada bakti anda InsyaAllah Nanti kita ketika Kita diwah Tua pun akan dijaga Oleh anak kita Dan bersambung Dengan pertanyaan Tadi dari hamba Allah Tadi bu ya Pernah ada yang cerita Kepada Umi Jadi seorang anak Yang punya ibu Yang agak mungkin Susah untuk diatur Karena memang kadang Tidak semua ibu itu Subhanallah Ada ibu yang punya Sifat-sifat yang aneh Sehingga memang Dari mulai Dia kecil sendiri pun Ibunya tidak perhatian Dan memang ya Subhanallah Banyak melakukan hal-hal Yang membuat malu Keluarga lah Hutang sana Hutang sini Dan nanti menghilang Setelah itu nanti datang lagi Kalau sudah butuh Dan seperti itu Sehingga terkadang Mereka merasa Sangat berat ini Bagaimana Karena sudah dari awal Mereka tidak pernah Merasakan kasih seorang ibu Tiba-tiba nanti datang Dengan hutang Dan minta dibayarin Dan kalau tidak Marah-marah Nah untuk menghadapi Ibu yang modal begitu Itu gimana bu ya Baik ketahui lah Ibu adalah tetap ibu Iya bu ya Jika memang Ibu adalah tetap ibu Yang Yang Allah berikan kepada kita Jadi bagian sudah Dari Allah untuk kita Iya bu ya Artinya Seperti apapun Dia tetap ibu Ibu Hanya perbedaannya Di dalam kita melayani Beliau-beliau Jika Apa yang ibu lakukan itu Permintaannya kepada kita Membahayakan ibu Maka kita tidak boleh Menuruti Menurutinya Dan tidak menurutinya Itu adalah tanda cinta Kepada ibu Misalnya seorang bapak Pengen mabuk Akankah kita belikan minuman keras Tidak Ya tidak Kalau masalah utang Utang dilihat Jadi bisa saja Membuat perjanjian ibu Kalau utang lewat saya nanti Kebutuhannya apa Tapi jangan buru-buru Langsung dimarahi Barangkali memang Kau butuhannya dulu Tak taunya karena kita Kan tidak tahu Ibu ndak kita pinjam Gara-gara kita Mungkin saja Sehingga tidak tahu kita Jadi kita harus Dengan kelembutan Tidak perlu marah-marah Kepada ibu Kalau ternyata Anda tidak mau bayar utangnya Cukup Ibu saya tidak ada duit Selesai Tidak ada perlunya Ibu ini bagaimana Begini-begini Tidak perlu seperti itu Jangan hindari Membentak orang tua Hindari kasar kepada orang tua Seperti apapun dia Kalau beliau adalah Berbuat dolem Karena kita dengan memukul Dan sebagainya Cukup kita menghindar Tidak harus berantem Cukup menghindar Tapi hati-hati Orang tua adalah orang tua Tidak boleh kita melakukan Sesuatu yang Menyakiti beliau-beliau Jadi seperti apapun Tidak ada Tidak ada Aturan Atau mungkin tidak ada Syariah yang bisa Membenarkan seorang anak Untuk berbuat kurang ajar Ketika orang tuanya Sejahat apapun Ibaratnya Sejahat apapun Cuma caranya saja Ketika na'udhu billah Zaman-zaman rusak Semoga Allah menjaga kita semuanya Ada seorang Bapak yang memang Tidak diberi oleh Allah Hidayah Sehingga na'udhu billah Makanya hati-hati Kalau tidak ada iman Bisa saja melakukan segala hal Sehingga dia punya anak gadis Sampai dia melakukan Dengan anaknya sendiri Akhirnya anaknya itu Berkata apa Sementara yang harus Melayani adalah Saya disitu Atau-atakan tinggalkan Tempat itu Dan dari jauh Kamu membayari orang saja Bisa Ngurusinya Insya Allah Padahal Padahal itu ada Jadi tidak boleh berdekatan Malahan Jadi dengan menghindarnya itu Justru adalah Menolong ibu bapaknya Agar tidak melakukan Kemaksiatan Subhanallah Zaman-zaman rusak Kami mendengar itu menangis Banyak Kemudian ada lagi Kalau dekat Ibunya Marah dan beleng Dan mukul Maka Anda tidak boleh dekat Karena dekatnya Anda Memicu Marahnya ibu ndah Maka Anda jauh itu sendiri Ternyata termasuk Menolong ibu ndah Tapi jauhnya Jangan jauh menghilang Tapi jauh memantau Apa kebutuhannya dari jauh Ini lebih dasar lagi Anda Anda tahu Kalau Anda dekat Barangkali Kan memang ada Seorang ibu Kalau terlanjur benci Sama satu anaknya Karena fitnah yang masuk Itu kan macam-macam Anak Anda dikecilkan Ada ya Anak yang dikecilkan Setelah itu Anda bukan berarti Setelah dikecilkan Menjadi musuh Karena ibu Anda mungkin Kemakan fitnah Oleh saudara Anda Atau yang lainnya Maka Anda dari jauh Tetap memantau Dan Anda berjanji Apapun kebutuhan ibu Saya akan cukupi Ibu perlu kepada saya Saya akan datang Tapi kalau ibu marah dengan saya Biar saya menghindar Tetap minta maaf Kalau tadi Kemarin punya ibunya Terbiasa menghutang Untuk hal-hal yang Tidak bermanfaat Sampai akhirnya suatu hari Mungkin karena Keterusan Kadang anak menjadi pegel juga Apalagi untuk hal yang Tidak bermanfaat Akhirnya Ibu itu akan Dimasukkan ke dalam penjara Nah itu pilihannya Bukan dari anak yang masukkan Jadi karena ibunya Terlalu banyak berurusan Dengan orang Akan dimasukkan penjara Nah ibunya Pengen minta pertolongan Tapi satu sih sudah ditolong Berkali-kali Tapi mengulang lagi Nah itu gimana Bia dengan pilihan Sama-sama gak enak Kenapa dimasukkan penjara Tentunya menolongnya Adalah cara membayar Utang ibu undanya Dan setelah itu Diancam Ibu Kalau ibu begitu lagi Tidak saya bayari Untuk mengancam Biarpun darah kegiatnya Apapun bentuknya Akan tetap dibayari Dibaliklah Seorang anak Biarpun bagaimana Kadang-kadang ibu masih mikirin Anak yang ngambil duit Sampai ngutang Segala macam Masih dibayari Kenapa kita tidak seperti itu Baru sambil mendidik orang tua Baru mendidik orang tua Jadi dibayari Utang orang tua Baik Terima kasih atas jawabannya Dan tadi hamba Allah yang bertanya Semoga puas dengan jawaban dari ibu Dan semoga Anda dimudahkan Untuk bisa berbakti Kepada ibu dina Anda Baik Kita akan beranjak pertanyaan Walaupun lu via SMS Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini ada pertanyaan Dari Dari sahabat di 1966 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu yang kami cintai Dan semoga bu yang selalu Diberi kesehatan Di mana Tinggal di mana Tidak disebutkan Bu ya Bu ya kami cintai Dan semoga bu yang selalu Diberikan kesehatan Agar selalu dapat Memberikan dakwah Kepada kami yang awam Allah masulala Sayyidina Muhammad Ini saya Afandi Bu ya dari Gunung Jati Bu ya ingin bertanya Apa maksud dari Surat Al-An'am Ayat 116 Bu ada sebagian Kelompok umat Islam Yang menjadikan Ayat tersebut Hujah Bahwa kelompoknya Yang benar Daripada kelompok Mayoritas yang berkiblat Kepada Manhaj Al-Ash'ariah Itu bu ya Jadi Surat Al-An'am Ayat 116 Baik 116 Ayat Surat Al-An'am Baik Allah subhanahu wa ta'ala Coba kita Kita pengen ayatnya Tidak dibacakan 100 116 Kita lihat ayatnya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Raji Nah ini Kalau menafsiri Tidak boleh Tidak boleh Kita seenaknya sendiri Apa kata ahli tafsir Betul Jika kau mengikuti Orang-orang Yang banyak Yang ada di muka bumi ini Yang banyak Di media Yang banyak Di pasar-pasar Yang mewah Yang banyak Itu siapa disini Bukan ahli iman Bukan asya'i Mereka itu adalah Orang-orang kafir Ini kok diartikan Orang Islam Ini kan kejahatan Di dalam nafsiri Enak sendiri Arti jika kau patuh Dengan itu loh Orang-orang kafir Waktu itu Nabi Muhammad Jumlahnya Sedikit Awas itu orang-orang kafir Jika kau patuh Dengan mereka Lekat orang kafir Digunakan untuk orang Islam Ini kan kejahatan Ini mayoritas Yang suka mit'ah Biasanya ini Ini bagaimana Banyak Al-Quran ayat Untuk orang kafir Ditempelkan untuk orang Islam Ini kejahatan Yang paling jahat Seperti Ada disana Dalam Al-Quran Banyak riwayat Banyak ayat-ayat Yang menjelaskan Tentang mengikuti Orang-orang pendahulu kita Yang telah kami temukan Di bapak-bapak kami Ini dianggap sesat Katanya pak Kamu itu taklit Dengan bapakmu sesat Itu orang kafir dulu Di saat diseru oleh Nabi Muhammad Yo masuk Islam Yo masuk Islam Mereka mengatakan Kami tetap dengan agama Bapak-bapakku Itu orang kafir Lalu itu kadang Diarahkan untuk orang Islam Orang ahli tahlil Ini kejahatan Yang paling jahat Menggunakan Al-Quran Untuk menghujat orang lain Untuk menghujat orang lain Dengan hawa nafsunya Ini Ini orang-orang kafir Para ahli tafsir Semua yang mengatakan Itu orang kafir Mulai dari tafsir Yang sangat masyur Dan yang lainnya Itu orang-orang kafir Karena ini ceritanya Tentang orang kafir Yudiluk Mereka akan menyesatkan kalian Ansabilillahi Dari jalan-jalan kebenaran Jalan Allah Dari agama Allah Iya tapi Mereka tidak menggitu Agama-agama mereka itu Agama-agama dukaan Yang disembah kok pohon Yang disembah kok matahari Yang disembah kok Ini adalah dukaan Tidak dengan keyakinan Tidak dengan ilmu Tapi ahli iman Menyembah Allah Menyembah Allah Subhanallah Dengan keyakinan Dengan iman Dan mereka itu Tidaklah Mereka itu hanya sekedar Ya Tidak sesungguh-sungguh Maka inilah Jadi orang kafir Mereka itu Ayat-ayat itu Untuk orang kafir Bukan untuk orang islam Bukan untuk orang yang beriman Dia minoritas Pengen-pengen selamat Pakai ayat Cari-cari ayat Yang paling cocok Mereka orang banyak Sesat Kebalikannya Disebutkan As-sawadul adam Dalam priwayat As-sawadul adam Orang paling banyak Mayoritas itu Halisunnah Subhanallah Dan mayoritas adalah Ash'ariyah Ash'ariyah Mana mayoritas Iya bu ya Baik subhanallah Tadi yang bertanya Sahabat Semoga buat Dengan jawaban dari bu ya Intinya Itu bukan untuk Untuk orang dengan Manhaj al-ash'ariyah Tapi orang-orang kafir Nahudzubillah Ash'ari Kita adalah memang fitnah Fitnah itu Orang akhir zaman Seperti itu Seenaknya Dan dia adalah Nahudzubillah Itu paling bahayanya orang Doang jahatnya manusia Seperti itu Iya bu ya Ambil keuntungan dengan Ayat-ayat Allah Jadi menggunakan dengan Hawa nafsunya sendiri Iya bu ya Subhanallah Semoga bertanya Puas dengan jawaban dari bu ya Sehingga Intinya punya keyakinan Kita tidak Bukan manhaj yang salah Kita insya Allah Adalah manhaj yang paling benar Yang akan menyambungkan kita Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Baik selanjutnya Baik selanjutnya Kita beranjak kepada Sahabat Akram Al-Farisi Asakan dari Di Bandung Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Allah Barangkali yang harus Anda Persempit adalah Saringan Anda Anda jangan mudah Mendengarnya Karena biasanya Membawa fitnah Kalau orang suka berdusta Kebenarannya Anda kalau mendengar dia Seperti angin lalu saja Seperti Seperti Se anjing menggonggong Jadi harus Anda Tanamkan di hati Anda Kalau memang dia Saring berdusta Yang dikhawatirkan adalah Bukan dustanya dia Kita terbawa kepada dustanya Sehingga kita menyebarkan Dusta-dusta Ada pendusta itu Tingkat pendusta Atas nama Allah Ada pendusta Hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Pendusta itu ada Jadi dusta adalah hina Kemudian satu sisi Anda harus mengingatkannya Tapi mengingatkan dia Tidak bisa sepontan begitu Karena dusta Kalau orang berbohong itu Anda harus ada sifat Pergi ke pasar Pergi ke warung depan Itu sebelumnya Dia beli gula Dijawab Tidak mau ngomong gula Ngomong yang lainnya Karena sudah terlalu Sudah terlatih Biasa Biasa Maka harus Perlahan 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 Jadi Ada kewajiban Kemudian yang tugas Anda Adalah mengingatkan dengan baik Setelah itu Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia masih berdusta Ingatkan lagi Kalau masih berdusta Ingatkan lagi Dan jangan putus selesai Karena setiap kali Anda Mengingatkan Saat itu Anda mendapatkan Pahala Jika Anda datang yang kedua Untuk mengingatkannya pun Ada bahala baru lagi Dan begitu seterusnya Jadi terus berjuanglah Anda untuk mengingatkan dia Tapi dengan cara yang baik Tentunya Oh tentunya Karena Karena yang perlu kita ambil Adalah hatinya Bukan dengan Bukan Bukan dia sekedar tahu saja Tentang kebenaran Sebab tahu kebenaran Kalau ternyata Di dalam hatinya dendam Dia pun akan sombong Dengan kebenaran Apakah mungkin dengan surat Kalau dengan surat Mungkin dia akan Akan bisa Merenung Atau dengan bahasa Tapi kalau dengan ngomongan Barangkali posisi Anda itu siapa Karena faktor kedekatan Kadang-kadang menjadi orang mudah Untuk membantah Karena mungkin dia sahabat karib Anda Kalau diingatkan dengan lidah Anda Mengenang sumber kata Kamu ini kok sekarang Gak perlu ya Tapi kalau dengan kalimat lembut Dengan surat Itu akan Dia akan direnungi Dan dia ayati Dan setelah itu Jangan ditanya lagi Sudah kamu baca Suratnya Tidak kamu ayati Tidak usah Jadi diam saja Biar dia merenung Selesai setelah itu Baik Bu ya Terima kasih atas jawabannya Dan selanjutnya Ini ada pertanyaan Dari sahabat Masih di VFP Ini ada satu lagi pertanyaan Mungkin sebelum kita masuk Kita break dulu Ini ada sahabat dari Tuban Jawa Timur Sahabat Ingsun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aku mau bertanya Kenapa mayat setelah dikubur Itu ditalkin Apa faedahnya Subhanallah Talkin adalah sesuatu Yang ulama berbeda Mendapat dalam hal ini Tapi yang jelas Ada riwayat Kebanyakan Masyarakat kita melakukannya Ibn Hajar Al-Asqolani Adalah beliau pendekar Di dalam ilmu hadith Ternyata beliau menukil Satu riwayat Tentang talqin Hadis talqin Di dalam talqin sahabirnya Dan dikatakan Isnatnya soreh Artinya Benar Menurut Ibn Hajar Riwayat bahasanya Nabi Men-talqin orang yang meninggal Dunia Tapi yang harus kita ketahui Menalqin bukan kewajiban bagi kita Wajib kita hanya empat saja Memandikannya Mengkaufaninya Menyulatinya Dan mengkuburnya Jadi men-talqin adalah masalah yang Orang pada berbeda pendapat Akan tapi Biarpun ada berbeda pendapat Mari jaga kita Jaga lidah kita Untuk tidak saling mencaci Siapa Ibn Hajar Al-Asqolani Siapa yang tidak tahu Memang pada ulama hadith mengatakan Itu riwayat daif Itu riwayat adalah lemah Akan tapi bagaimana Kalau Ibn Hajar Al-Asqolani Mengatakan istinatnya soleh Istinatnya adalah benar Yang pantas untuk dipakai Dan bisa Menunjukkan bahwa riwayat itu benar Dan dari riwayat itu Maka diamalkan oleh para ulama Sehingga di-talqin Dan talqin itu adalah Bermanfaat bagi yang hidup Dan bagi yang mati Mati Bagi yang mati Kalau di ahli iman nyambung Nikir yang kita bacakan nyambung Cuman sekarang bermasalahnya Orang serta-merta Melemahkan sebuah riwayat terdahulu Sementara yang melemahkan sendiri Ya Lupa bahwasannya disitu Ada yang mengatakan hadith ini Adalah benar Setelah itu Serta-merta mengatakan Yang lebih ta' dan susat Itu adalah musibah Di masyarakat kita Talqin dari masa ke masa Itu adalah ada Dan contohnya ada Dan Nabi Muhammad melakukan Dalam riwayat Yang dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqolani Adalah isnatnya soleh Siapa yang dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqolani Pensarah Bukhari Dalam Fathulbari Ibn Hajar sangat luar biasa Tapi ternyata beliau mendatangkan riwayat ini Siapa yang merasa lebih hebat dari Ibn Hajar Anggap saja Itu kan tasheh menurut Ibn Hajar Tapi menurut muhatis yang lainnya Adalah tidak suheh Baik Kalau betul ini masalah khilaf Karena sandarannya adalah berbeda Sebagian mengatakan hadithnya lemah Sebagian mengatakan suheh Yang mengatakan suheh Maka mengambilnya Yang mengatakan tidak Tidak mengambilnya Artinya masalah khilaf Kenapa cacibaki Kenapa harus kau olok-olok Kenapa harus kau katakan Itu keluar dari iman dan seterusnya Ini kenapa permasalahan semacam ini Jadi Karena masalah ini Ada masalah semacam itu Ada khilaf Maka Jika ada orang mengamalkannya Adalah sesuatu yang baik dan mulia Karena mengikuti ulama Dan itu yang dilakukan Dan berguna bagi yang hidup Agar tahu bahwa Nanti ada pertanyaan kubur Dan seterusnya Bagi yang meninggal Insya Allah akan mendapatkan Karena Nabi Akan mendapatkan manfaat Karena Nabi juga Pernah melakukannya Dalam riwayat tersebut Bagi yang melemahkannya Boleh Anda mengatakan seperti itu Ikut guru-guru Anda Tapi jangan mencaci magi dong Jangan mencaci magi dong Ulama juga punya hujah Perbedaan mendapat Tidak boleh sampai mencaci magi Wallah alhamdulillah Baik subhanallah Baik itu tadi sahabatnya dari Tuban Jawa Timurnya Semoga puas dengan jawaban dari ibu ya Dan semoga insya Allah Bisa menjadi penyemangat ya Artinya Tetap ada landasannya Yang kita lakukan Bukan hanya sekedar Melakukan tanpa dasar ya Tapi ada ulama yang kita ikuti Dan itu sudah Sudah bisa menjadi landasan bagi kita Baik subhanallah sahabat ya Masih banyak pertanyaan Masih belum dijawab Kita akan beri dulu sebentar Dan nanti kami akan kembali Untuk berikan kesempatan kepada sahabat Untuk bertanya langsung kepada ibu ya Melalui empat media komunikasi kami ya sahabat ya Kami tunggu Dan kita akan beri dulu sebentar Di pancalauskan dari Lembaga pengembangan Dawah Al-Bajah Senang sumber sahabat Dan Anda masih berada di Ajangnya Belajar Bareng Bersama Buya dan Umi Kita masih berada di Waktu untuk bertanya langsung Kepada Buya ya Dan kita berada Masih tema kita Kali ini pada hari ini adalah Tentang keadaan Di Padang Mahsyar Sahabat ya Dan tadi sudah banyak Sahabat yang bergabung Baik selanjutnya Kita buka kesempatan lagi Untuk bertanya langsung Melalui via telpon kami di 0231 252 2549 Kita angkat telpon kedua Yang sudah bergabung Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik kita bersolat terlebih dahulu ibu Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala al sayyidina muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alih wa ala alih wa sahbih Baik dengan siapa di mana Baik dan silahkan langsung bertanya Kepada Buya langsung Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini Buya langsung saya mau bertanya Ada di dalam kampung saya Perkumpul Namanya ada arisan Namanya tuh arisan saham Apa? Arisan apa? Arisan saham Arisan saham baik ya Terus disitu ada perkumpulan 50 orang Yang satu orangnya Pas diurannya 1 juta Sekitar 50 orang Nah Tapi di dalam perkumpulan itu Ada kesepakatan Dalam meminjam Kalau meminjam Misalnya Kan dibagi arisan tuh 6 bulan sekali 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 5 juta itu untuk 5 orang Jadi yang satu orang dapatnya 10 juta Tapi disetakati Kalau misalnya meminjam Itu Pengembaliannya Ada tambahannya 15% Pokoknya kan Boleh Hingga Seperti itu Baik Baik Cukup ya Baik Terima kasih Jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Langsung dicoba ya Baik Arisan maksudnya Saling tolong-menolong Bagus Artinya Mungkin kalau Ngumpulin duit sendiri Kelamaan repot Jadi dengan arisan Tolong-menolong Seperti nabung itu Tapi disaat Dana arisan itu Bisa dipinjam Kemudian setelah itu Kembalinya menjadi Ada tambahannya Itu hakikat terriba Gak jadi tolong-menolong Itu cekik-mencekik Nanti ya Dan itu hurumnya haram Dan ibu gak boleh ikut-ikutan Hukumnya haram Tidak boleh ikut-ikutan Kalau memang niatnya Untuk saling menolong Kenapa harus ada tambahannya Mana makna tolong-menolong Ada 15% kok tolong-menolong Tolong-menolong apa itu Ya Kalau memang ada yang butuh Sudah dipinjemi Karena ini sebagai keluarga 50 orang ini keluarga besar Yang butuh Atau mungkin Kalau misalnya Umi yang dapat Nah buya butuh Itu kan bisa Umi Yaudah buya duluan dapat Ganti kita Cuman kalau ada potongannya Itu ada menjadi riba Kadang membeli Membeli arisan Sebetulnya Kalau tolong-menolong Kenapa tidak ditingkatkan Jiwa tolong-menolong Kenapa harus dicampuri Dengan ide Itu ide iblis sebetulnya Karena bukan dari Islam Riba Itu ide iblis Untuk mencekik halus Makanya orang mau Karena butuh Atau yang lain Saya pengen Pengen ngambil dulu Memang waktu dikocok Bukan saya yang Yang dapat Tapi saya butuh dulu Ya sudah Nanti dikurangi Ini adalah Mana tolong-menolongnya Yang katanya Perkumpulan tolong-menolong Itu adalah mencekik-mencekik Dan kesemuanya akan masuk neraka Kalau tidak segera dirubah Harus dirubah Tolong-menolong Jadikan itu Tolong-menolong Sesungguhnya Baik Ya subhanallah Baik tadi Hamba Allah Artinya itu namanya adalah Hakikat riba Sudah benar-benar riba Jadi itu Hukumnya haram Dan Anda yang bergabung Mungkin jika Anda bergabung Di situ Wajib bagi Anda Untuk memberi tahu Atau menjelaskan Kepada kelompok tersebut Dan kalau Anda memang masih Bergabung Anda harus segera keluar Dari kelompok tersebut Supaya tidak semakin Terjerumus kepada riba Baik sahabat yang dimulihkan Allah Kita akan beranjak Kepada pertanyaan yang sudah bergabung Melalui SMS Tadi yang pertanyaan Semoga puas dengan jawabannya Baik Ini ada pertanyaan dari Sahabat 2444 Bia di Tolongagung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim Wabarik alih wa ala Baik Ini sahabat Ariana Di Tolongagung Bia Bagaimana orang yang berbuat dosa Yang sudah bertawabat Apakah juga langsung Digiring ke neraka Apakah ada ruh Gentayangan Seperti dalam cerita-cerita Baik Subhanallah Dosa yang dilakukan Seorang hamba Yang beriman Akan diampuni oleh Allah Asalkan ada iman Ya Cuman pengampunan Ada tiga model Ada pengampunan di dunia Dengan cara Diambil oleh Allah Dengan cara Diberi penyakit Diberi musibah Diberi cobaan Maka akan menjadi sebab Pengampuni dosanya Maka para kekasih Allah Terdahulu itu Di saat masih hidup Diberi sakit itu senang Karena apa Semoga menjadi sebab Diampuni dosanya Baik Yang kedua Pengampunan yang diberikan Allah Karena permohonan ampun kita Karena kita menyesal Menangis Menyesal menangis Sehingga diampuni Begitu saja oleh Allah Tanpa dihukum di dunia Dan jika sudah diampuni Oleh Allah di dunia Maka tidak akan Dihukum di akhirat Pantang Allah Menghukum hambanya dua kali Jadi bertawabat Maka siapapun dari kita Hendaknya bertawabat Dan bertawabat Dan bertawabat Sehingga nanti ada orang Di dunia banyak dosa Tapi bertawabat Dia menyesal Menangis Mungkin dia pemabuk Setelah itu bertawabat Menjadi orang soleh Benci dengan mabuk Dulu pernah berzina Tapi kembali kepada Allah Bertawabat Menyesal Dan membenci dengan kejadian itu Dan benci benar Bukan pura-pura Allah maha tahu Apa yang ada di hati Seorang hamba Jangan sampai lidahnya Bertawabat Tapi hatinya berangan-angan Untuk melakukan lagi Tidak Bertawabat yang sesungguhnya Menyesal Menangis Takut seksa Allah Takut hukuman Allah Takut keadaan di mahsyar Akan diampuni oleh Allah Maka Nanti di saat dibangkitkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di padang mahsyar Ia tidak menemukan lagi Dan tidak diseksa lagi oleh Allah Jadi itu bagi orang Yang belum diampuni Waktu di dunia Makanya Mencarilah sebab Diampuni oleh Allah Di dunia saat ini Dan di saat diberi oleh Allah Ujian sakit Dan setengah bersabarlah Agar menjadi sebab Diampuni dosa kita oleh Allah Hingga apa Di saat kita Menghadap kepada Allah Tidak ada beban Sudah dipereteli Sudah dijatuhkan Sudah dikurangi Dihabiskan Beban-beban itu di dunia Sehingga di akhirat kita Tidak mendapatkan Benda apa-apa Ada pun roh kentayangan Tidak ada Itu kan di senatron Sama film ini Tidak ada roh kentayangan Bagaimana ada roh kentayangan Jika seorang hamba Yang beriman orang baik Orang soleh Di saat meninggal dunia Dia ke alam barzah Segera berurusan dengan amalnya Menemukan keneimatan Yang indah Luar biasa Di alam barzah Yang tidak pernah bisa Yang tidak pernah ada di dunia Dan jika dia adalah Ahli maksiat Dia berurusan langsung Di alam barzah Dengan hukuman Laku enak kentayangan Orang bermaksiat jahat Begini-begini Pembunuh penjahat ini Tak taunya rohnya kentayangan Keliling Kemol Ini kan senatron Sintron yang merusak Iman Tidak ada roh kentayangan Semua orang meninggal dunia Dia punya urusan dengan alam barzahnya Jika ada orang yang Ternyata dikembalikan oleh Allah Ke dunia Ini babnya karomah Biasanya Misalnya ada orang yang berkeinginan Ya Allah Aku ingin selalu tawaf Jika aku meninggal Ya Allah Berikan kepada aku Terus kesempatan untuk tawaf Ada Seperti dalam hadis muslim Disebutkan ada orang Melakukan sholat di kuburnya Sholatnya bukan sholat Beban kewajiban Sholat suka-suka Sholat suka-suka Akan tapi itu keramat Mungkin ada orang yang menemui Seorang sholat Menemui kita Bab karomah Keramat Apakah keramat yang hidup Atau keramat yang meninggal dunia Tapi kalau orang jahat Dan sebagainya Terus kentayangan Keliling Balas dendam Tidak ada itu semuanya Awas jangan percaya Yang diminggirkan itu Apalagi kadang-kadang Ini ada kerja Khususnya di daerah Nah ini minta Dari mana Dari Dari Tunggung Nah ada misalnya Ada orang yang berurusan Dengan cupang apa Pesukian Nah kalau pesukian Ngambilnya pesukian Di 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 ngantru Ada kerah kan di ngantru itu Iya Nanti setelah meninggal dunia Bapakmu cari di Di ngantru Nanti kalau ada kerah yang menangis Itu bapakmu Gak ada itu semuanya Kerah ya kerang Ini ada keyakinan Di daerah Jawa Timur Di daerah Tunggung Itu ada orang Kalau dulu urusan dengan pesukian Kalau yang orang yang berurusan Kalau meninggal dunia Anak ahli warisnya suruh mencari Suruh pergi ke ngujang sana Ngujang ya Eh kok ngujang Ya kan Teruk Bapaknya di Tunggung Itu datang disitu Nanti cari kerah Nanti ada kerah yang muram Itu bapakmu Ini kan Ya ada Urusan-urusan Jadi binatang Nyantai-nyantai Binatang makan timun lagi Bukan itu Kalau orang biasa Melakukan syirik Sudah akan dihukum oleh Allah Jadi jangan Ini keyakinan banyak loh ya Di masyarakat Bahkan kadang-kadang Di rumah orang yang mengerti pun Kadang-kadang cerita Tenang demikian itu Iya ya Setelah meninggal dunia Akhirnya dicari bapaknya Di ngujang Bener ada Karena ada kerah yang duduk Melihat Namanya kerah yang melihat Coba Kalau anda datang ke ngujang Anda di Tunggung Kalau di Cerebon Ada namanya di Di Kalijaga sini Atau di mana Tempat kerah yang ada di Pelangon Di pelangon Itu ya ada kerah Jadi kalau kita datang kerah Lihat kita Yang lihat dia punya mata Takut dicubit Takut dilempar Takut di ini Ini adalah keyakinan Yang harus dihilangkan Gak ada Orang meninggal dunia Yang biasa urusan dengan pesugian Melakukan sesuatu yang syirik Akan dihukum di alam barzah Gak perlu jalan-jalan Gak usah jadi kerah Gak ada itu semuanya Baik Dan ini tadi sejalan Tadi pertanyaan tadi Hampir sama dengan pertanyaan Dari seorang sahabat yang lain Yang tadi menanyakan Kan sekarang ini Banyak orang yang berzina Ini sahabat di 2989 Banyak orang sekarang berzina Dan apabila dia bertobat Apakah nanti di Padang Masyar akan hina Dan dihinakan Orang yang bertobat dari dosa Seperti orang yang tidak pernah berdosa Bersegeralah siapapun Mungkin ada seorang Dalam masa hidupnya Menjadi melacur Akan tapi terakhir Allah membuka hatinya Sehingga setiap melakukan Solat menitikkan air mata Ternyata dosa yang lalu Menjadikan air matanya deras Dan tobat yang sesungguh Dan dia benci Dengan kejadian yang lalu Allah maha pengampun Dan tidak akan lagi Di alam barzah pun Sudah tidak diseksa Makanya kuncinya tobat Bukan tobat pura-pura Tobat yang sesungguhnya Tobat itu dari hati Nyesel Nyesel dengan penyesalan Yang sesungguhnya Dan dia tidak ingin Melakukan lagi Bahkan dia akan menjauh Dari sebab terjerumus lagi Jangan menyesal Tapi pergaulannya masih tetap Jangan menyesal Tak tohnya masih Dia itu ngentengin Urusan-urusan begitu Bagaimana menyesal itu Ini menyesal itu Takut dihukum oleh Allah Kehilangan segala Kenikmatan nanti di akhirat Coba orang menyesal itu Gimana gambar orang menyesal Bohong kalau orang menyesal Tak tohnya masih ngintip-ngintip Katanya menyesal dari zina Tak tohnya masih menyimpan Telepon orang menjinainya Dusta itu semuanya Futur-futur nostalgianya Masih disimpan Itu adalah dusta Tidak bertobat disungguhnya Menyesal itu menyesal itu Tidak mau berhubungan lagi Dengan kisah-kisah masa lalunya Sampai dicontohkan misalnya Anda punya gajian Setiap bulan Anda dapat gaji 2 juta, 3 juta Itu gaji satu-satunya Sementara Anda sudah punya utang Anak-anak menunggu Yang sekolah di sana Gajinya 3 juta Tak tohnya apa Anda bawa Anda masukkan uang di tas Tak tohnya tasnya Bolong Duit ya jatuh Nyesal atau tidak Nyesal atau tidak Duit jatuh 3 juta Nyesal Baik kira-kira bulan depan Kalau ngambil gaji lagi Pakai tas itu lagi Tidak mungkin Ya menyesal begitu Tidak akan Jangan mungkin marah dengan tasnya Lah katanya orang tobat dengan zina Kok masih nyimpan nomor teleponnya Foto-foto kenangannya Masih disimpan Dusta itu semuanya Allah maha tahu Jadi tapi kalau seorang menyesal Zina yang menyesal Dia tidak akan mau bercerita Tentang masa lalunya Kepada siapapun Dia akan merasa malu kepada Allah Dan malu kepada manusia Setelah itu Dia akan berusaha Untuk dekat kepada Allah Maka ketahilah Jika orang semacam ini Adalah wanita solehah Dia adalah akan dimuliakan Ula Allah di alam barzah nanti Dia akan dimuliakan Di badang masyar Tidak akan dibangkitkan Dengan kehinaan Karena sudah diampuni dudunya Maka wahai semua Yang mendengar suara ini Dusa apapun yang pernah anda lakukan Saat inilah untuk bertobat Jangan tunda esok hari Yang pernah melakukan zina Jangan tindak tunda Tobat esok hari Takut esok hari bukan bagian anda Tata-tanya malam ini Sudah dicabutnya Wakita oleh Allah Tobat Tobat Terima kasih atas jawabannya Dan selanjutnya Satu pertanyaan dari sahabat Di via SMS lagi Sebelum nanti kita kasih Kesempatan untuk yang bertanya Di via telepon Di 4480 di sahabat Di tulung agung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya Bapak Anton di tulung agung Saya sering dipinjamkan uang Oleh saudara Tetangga teman dekat Tapi banyak yang tidak bayar Padahal jumlahnya jutaan Dan mereka mampu Awalnya janjian bulan depan bayar Tapi sudah tahunan tidak bayar Gimana sikap kami Baik subhanallah Kembalian pada anda Anda telah berikan pertolongan Kepada orang Dan ketahui Allah Kalau anda semakin yakin Kepada Allah Yakin Anda berikan pertolongan Kepada tetangga Yang butuh 5 juta Ketahui Jika uang itu Kembali kepada anda Adalah nikmat Jika uang itu Tidak kembali kepada anda Allah akan ganti Yang tanpa ada sadari Lihat Mungkin bisnis anda Disanda akan dihadirkan Lebih dari 5 juta Itu keyakinan Kalau anda menolong Hamba yang butuh Maka Allah akan menolong anda Artinya apa Seandainya duit itu hilang Pasti diganti oleh Allah Yakin itu Tidak mungkin tidak Nabi yang bersabda Cuman anda tidak sadar Mungkin tiba-tiba Ternak anda Ya Allah Kok sabi Kok beranak binat Kok ternyata Anak sehat terus Kalau masuk rumah sakit DB saja sudah 12 juta Ini kok subhanallah Pasti anda harus yakin Yang demikian itu Maka tanamkan keikhlasan Disaatan menolong mereka itu Anda Anda yakin Anda orang butuh Orang butuh anda tolong Lihat pasti Allah akan memberikan Pertolongan kepada anda Akan tetapi ingat Kalau anda cinta kepada orang Yang meminjam itu Anda ingatkan Anda ingatkan dengan cara yang baik Untung-untung Setelah itu Kok anda Anda beri kesempatan Atau untung-untung Lihat Anda bebas dengan Tadi ingat Kalau mengikuti pengajian dari awal Termasuk menjadikan sebab Orang yang akan Dipayungi Allah dibandang masyar nanti Adalah yang mudah Membebaskan utangnya Orang-orang yang tercepit Nah tapi Permasalahnya tadi adalah Orang kaya Masya Allah Anda tetap mendapatkan kemuliaan Dia adalah yang sangat dosa Maksiat dolim Tersengsara dibandang masyar Orang yang punya Uang Orang yang punya utang Lalu dia mampu membayar Kok menunda-nunda Pembayarannya itu Bisa dihinakan di dunia Sebelum di akhirat Menunda-nundanya Orang yang mampu Itu menjadikan Boleh terdihinakan Di dunia Sebelum di akhirat Artinya akan dihinakan oleh Allah Juga di dunia Sebelum di akhirat Baik ya Baik Masya Allah Jadi hati-hati Wahai para ahli iman Jika Anda punya utang Jangan sampai Anda Menunda-nunda Jika sudah datang tempuh Pada waktunya Kemudian hal lain lagi Siapapun yang meminjam uang Kemudian bersemangat Dan berjanji Menghidup Dan dia Akan berusaha Untuk membayarnya Saya Allah akan bantu Begitu sebaliknya Yang pinjam uang Lalu ada terbetik di hatinya Ingin lari dari membayar hutang Maka Allah tidak akan bantu Maka kami himbu Siapapun yang pinjam uang Mintalah untuk hitam di atas putih Biarpun orang itu tidak mau Misalnya Anda seorang ustad Kalau pinjam kepada jamaah Biasanya jamaah kan Tidak mau tulis-tulisan Sudahlah ustad Atau buyah Tidak usahlah Saya percaya kok dengan buyah Biarpun percaya Stop Kami pun begitu Kami lakukan dengan beberapa orang Jika kami pinjam uang Untuk kebutuhan yang mendesak Kami harus hitam di atas putih Kami tidak mau pinjam Tanpa hitam di atas putih Kalau ada orang Minjami kami Tanpa hitam di atas putih Kami tidak terima Kami prinsip seperti itu Ternyata itu mengundang Kemudian untuk kita bisa membayar Makanya siapapun pernah Kami pinjam uang Mungkin berapa juta Ini kebutuhan pondok mendesak Kan tapi hitam di atas Di atas putih Pakai materai kalau perlu Kenapa? Kita menjalankan perintah Allah Kalau utang Ini insya Allah Cara agar kita mudah Membayar utang Terima kasih Atas jawabannya Sebenarnya ingin memberikan Kesempatan kepada pertanyaan Di via telpon satu lagi Tapi berhubung waktu Sudah tidak mungkin kita Untuk melanjutkan Tanya jawab ini Semoga pada kesempatan Yang akan datang Anda bisa punya kesempatan Untuk bertanya langsung Kepada Bu Dan kami mohon maaf Untuk saat ini Masih belum bisa Mendapat kesempatan Untuk bertanya Atau masih belum bisa Dijawab pertanyaan-pertanyaannya Baik Bu Silahkan Bu Kita tutup dengan doa Kita mohon kepada Allah Semoga kita Diampuni oleh Allah Di dunia ini Dosa-dosa kita Diangkat, diampuni Sehingga kita di padang Masyar